Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sultra TV Tenang sekali rasanya saya Adriana Nurfatiya kembali hadir Menemani Anda di rumah tentunya dalam program Sudut Sultra Nah Pemirsa Sultra TV Merubahnya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak Membuat sebagian masyarakat mulai resah dan juga bahkan khawatir Apalagi saat ini menekati perayaan Hari Raya Idul Adha Dimana pesanan hewan ternak seperti sapi itu biasanya meningkat Nah makadang itu telah bergabung bersama kami Bapak Dr. Muhammad Syafruddin Sekretaris MUI Kota Kendari Assalamualaikum Pak Kemudian ada Bapak Sahuryanto Meronda SPD Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Gimana kabarnya Pak baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Oke Pak Oke Pak ini seperti yang saya katakan tadi kan ini Sekarang lagi marak-maraknya nih Pak Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak Terutama sapi, kambing dan kerbau juga Nah mungkin sebagian masyarakat di luar sana Mungkin belum tahu juga Pak Sebenarnya PMK ini sejenis penyakit yang seperti apa nih Pak Mungkin Pak Kadis bisa jawab dulu Pak Sebenarnya virus PMK ini sebenarnya apa ini Pak Iya jadi terima kasih banyak Jadi Pak penulisah di rumah Penonton di studio Jadi penyakit mulut dan kuku ini memang Selagi trending topic sekarang ya Betul Jadi ini adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut Dan sangat mengulur pada hewan Nah tentunya pada hewan yang berkuku genap Kemudian ternaknya itu misalnya sapi, kambing, kemudian kerbau Bahkan pada babi yang itu bisa menulap Nah sehingga ciri-ciri klinisnya Yang pertama itu adalah lepuk pada gusi Gusi hewan ternak kita Gusi hewan ternak Kemudian luka pada kuku bahkan kukunya bisa lepas Bisa lepas Pak Bisa lepas kukunya Kemudian yang ketiga Keluar air liur yang berlebihan Dari mulutnya Kemudian lepuk pada lidahnya Kalau kita periksa lidahnya Kemudian lepuk pada mukosa atau mulut Jadi itu ciri klinis daripada penderita hewan yang terkena PMK Lalu apakah virus ini termasuk virus yang menular juga Pak Atau seperti apa? Benar jadi virus ini termasuk yang menular Yang pertama dia bisa terinfeksi melalui kontak langsung Jadi misalnya hewan ternak yang terinfeksi itu Kita langsung konsumsi Padahal kita tidak tahu misalnya dia terkena Atau kontak tidak langsung Misalnya wadah tempatnya misalnya hewan ternak itu diangkut misalnya Atau pada kandangnya itu bisa terinfeksi melalui Dua tadi kontak langsung dan tidak langsung Berarti ada melalui udara juga ya Pak ya Atau hanya kontak langsung karena berdekatan saja Kalau disentuh tempat dia dipelihara Misalnya itu bisa langsung Kalau udara mungkin tidak ya Kalau istilahnya kalau di kepada manusia tidak menular Setelah kita tahu ciri-ciri hewan terkena PMK bagaimana tanggapan Bapak melihat wabah yang sangat populer saat ini Ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Walakibatilil mudaqin Walakudwana illa ala zalimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'aduh Para pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada Jadi ini berkaitan dengan Wabah PMK Penyakit mulut dan kuku dalam Binatang ternak Ini berkaitan dengan Akan datangnya hari raya idul adha Itu berkaitan dengan pemotongan hewan kurban Nah itu juga Yang bisa dipotong itu adalah Bahi matul an'am Binatang ternak Yang berkaki empat Apa saja itu Kalau pada zaman Nabi Atau di Tanah Suci itu Ada ontah Nah kalau kita di Indonesia Ya sapi Kerbau Kambing Nah ini juga Yang bisa digunakan Atau dikurbankan itu Binatang ini adalah Binatang yang pertama adalah sehat Jadi Misalnya Matanya normal Tidak ada yang buta gitu ya Kemudian telinganya juga utuh Jadi kalau ada telinganya satu hilang Itu tidak boleh digunakan Apa misalnya ekornya Tidak ada ekornya Itu ya Itu juga tidak boleh Kemudian juga Binatang yang dijadikan kurban itu adalah Mempunyai tubuh yang sehat Nah tidak yang sakit Seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi Jadi mulai dari Apa namanya Penyakit yang disebut PMK itu Mulut dan kuku itu Itu tidak ada Jadi tidak boleh dipotong Jadi kalau misalnya sudah Tidak sehat Kemudian kurus Kurus dalam arti yang kurus Yang memprihatinkan Tidak boleh Jadi Nah itu tidak boleh digunakan Dikurban Digunakan untuk binatang kurban Nah kemudian Apa namanya Itu juga Dalam agama Islam itu Milik Milik Sendiri Bukan milik orang lain Nanti tangkap Sudah segi hal Jadi Milik sendiri Dan dipuasai penuh Nah itu Kemudian Kalau misalnya Sapi Termasuk tadi Yang sehat Yang normal Ekornya masih ada Teringannya juga lengkap Matanya tidak Apa namanya Picek Dalam bahasa Ya kakinya lengkap Nah itu Itu yang boleh dipindahkan Untuk turban Itu pandangan agama Itu sementara Ya memang dari segi Baik dari segi agama Kesehatan juga Ya Pak itu sangat berpengaruh juga Nah saya ingin tahu Pak Pak Apakah penyakit PMK ini Pertama kalinya Muncul di Indonesia Atau memang sebelumnya Sudah ada Pak penyakit Seperti ini Kalau di Indonesia kan Nanti merebah di bagian Kalimantan Ya kan Nah sebenarnya ini sudah Kalau sejarahnya Ini sudah sering terjadi Sebetulnya Hanya ini baru Diamarak lagi Sesungguhnya Sehingga ini Sebenarnya kita Sangat peduli Makanya kita Di Kota Kendara Khususnya Kita sudah Beberapa hal Yang kita lakukan Supaya ini Tidak masuk Khususnya di Kota Kendara Bahkan di Sulawesi Tengara Tapi untuk saat ini Memang belum ada Belum ada laporan Kasus yang Terkena Ternak kita Jadi sebenarnya Dari pemerintah sendiri Pak Terutama dari Dinas Pertanian Apakah sudah ada Langkah mitigasi Pak Untuk mencegah Wabah PMK ini Masuk ke Sultra khususnya Di Kota Kendara Jadi Perangun Dinas Pertanian Dalam hal ini Untuk mencegah Masuknya Virus PMK ini Yang pertama Secara internal Kami sudah membuat Satgas Dalam bentuk Suat keputusan Pak Dinas Pertanian Ini untuk Bagaimana supaya Respon cepat Ketika misalnya Ada Kasus atau Informasi Tentang ini Jadi Selain Satgas tadi ini Bekerja membuat Informasi di media sosial Kemudian Kita juga buat Prosur Ada nomor HP yang Bisa langsung dihubungi Ketika ada Isu atau Informasi tentang Kasus PMK Kemudian Yang kedua kita Meningkatkan pengawasan Pemotongan sapi Di RPH kita Di rumah pemotongan hewan Baik Antimortem Secara fisik Kemudian Postmortemnya Oleh dokter hewan Ketika sudah dipotong Kita periksa lagi Ada gak ciri-ciri itu Kemudian ketiga Kita meningkatkan Komunikasi Informasi edukasi Kepada masyarakat Dan puternak Tadi yang saya sampaikan Tadi melalui Media sosial Rosur Live Kemudian Seterusnya kita juga melakukan Pemantauan lalu lintas Ternak Yang masuk di wilayah Puternak Dengan berbesar Sama dengan Balai Karantina Hewan Jadi beberapa waktu yang lalu Kami bersama Karantina Hewan Sudah setenggara Meninjau Dan Langsung Memeriksa Hewan Hewan yang akan dipotong Di RPH Bersama dengan dokter kita Kebetulan kita di Kota Kendara Ada tiga dokter hewan Itu memastikan bahwa Hewan ternak yang akan dipotong Itu dijual di masyarakat itu Sehat Sehat Dan yang kelima Kita juga melakukan Koordinasi dan komunikasi Dengan pihak keamanan Tentunya Untuk bekerjasama Dengan Pihak Kepolisian Kemudian Dari pihak Peminggahan Timmas Dalam penyebaran informasi Tentang Dan memang Alhamdulillah Sampai saat ini Memang belum ada Temuan kasus ya Alhamdulillah Belum ada kasus ya Oke baik Nah bagaimana Kalau dari Majelis Ulama Indonesia Sendiri nih Pak Ustadz nih Apakah sudah ada Langkah-langkah yang disiapkan nih Pak Apalagi kan ini Menjelang Idul Adhan nih Pak Dari MUI Kota Kendara sendiri Sepertiap Terima kasih Udah dasarnya MUI itu Dalam panduan-panduan agama itu MUI Insyaallah Bekerjasama Dengan Kementerian Agama Berkaitan dengan Hewan kurban Tentunya kita dengan Dinas Pertanian Dan Pertanakan Nah jadi begini Kan sudah lama itu ya Sudah lama itu Bahwa akan Di Dinas Pertanian itu Biasanya akan Mengontrol Binatang Pernak Yang mau dipotong Yang mau dipotong Bahkan itu setelah dipotong pun Ada dari Dinas Pertanian Apa Ternakan itu Yang memeriksa Seperti yang disampaikan tadi Pak Dinas Jadi intinya Di Majelis Ulama itu Memberikan panduan Bagaimana cara Memotong hewan Yang benar Kalau sudah ada RPH Karena RPH Terbatas Masyarakat itu juga ingin Memotong di tempatnya Biasanya di Masjid-masjid tempat mereka Domi Sili Disitu berkorban Disitulah dipotong Nah tentunya Kami memberikan Panduan kepada Masyarakat Bekerjasama dengan Kementerian Agama Bagaimana cara Memotong yang benar Kemudian Binatang Yang sudah menuhi syarat Itu yang memberikan panduan Seperti sapi Sapi itu Kalau dalam Kententuan agama Yang bisa dikorbankan Itu ya Umur Dua tahun lebih Dua tahun lebih Itu untuk sapi paus Sapi Kambing juga demikian Kambing juga Umur dua tahun lebih Kalau onta Kita kan tidak ada disini Ada hitaman safari Jadi Indonesia Tidak ada Korban onta Yang ada di Tanah Suci Mekah Al-Mukar Roma Jadi itu Umur lima tahun Jadi yang bisa Digunakan Korban itu Sapi Kerbo Dan kambing Untuk kita di Indonesia Jadi itu yang Perlu menjadi catatan Kita semua Yang dikorbankan Juga binatangnya Tadi Harus sehat Matanya Normal Tidak ada Penyakitnya Kalau ada penyakit kuku Tadi itu Itu tidak boleh Digunakan Untuk korban Yang sehat Yang gemuk Kenapa harus gemuk Kenapa itu Yang akan dibagikan Dagingnya Siapapun Boleh menikmati Kecuali orang yang punya Hipertensi Tidak boleh makan daging Jadi orang kaya Orang miskin Boleh menikmati Yang korban pun Boleh menikmati Jadi ini Jadi perlu masyarakat Ngesampaikan bahwa Yang korban Tidak boleh makan Ada Kalau itu Korban yang Korban nazar Tidak boleh makan Tapi kalau kondisi korban Itu adalah Makan itu adalah Bagian dari Berkah Berkah Barokah Barokah itu artinya Bertambahnya kebaikan Jadi orang kaya Boleh Miskin Boleh Makanya itu Di samping Pengorban itu Juga dibagikan ke Orang-orang yang Orang motong Juga boleh Jadi kalau misalnya Kiri kanan kita Kiri kan tetangga Kiri kanan Misalnya Samping Kiri Samping Kanan Rumah kita Itu dibagikan lagi Itu Gembaran Dan Pemirsa Dan juga Pak Kadis Dan juga Pemirsa Kita akan lanjut lagi Tapi kita break dulu Pak ya Kita istirahat dulu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam Sudah Kumpra Ya Pemirsa Sultra TV Kembali lagi bersama saya Di Sudut Sultra Oke lanjut lagi nih Pak Kita bahas terkait Penyakit mulut dan kuku Apalagi menjelang Hari Raya Idul Nah Pak Sebagian masyarakat kan Mungkin pasti Belum tau juga kan Ciri-cirinya Hewan Terkena PMK ini Dan jangan sampai juga Ada mungkin Tiba-tiba masyarakat Tiba-tiba langsung Mengonsumsi tanpa tau Bahwa daging tersebut Sudah terinfeksi PMK ini Nah apakah Bahaya gitu Dikonsumsi Iya Jelas Kalau Bahaya ini Jelas berbahaya Jelas berbahaya ya Pak ya Karena Makanya disarankan Ketika misalnya Informasi ada Isu tentang Hewan ternak yang terkena PMK Maka kita Langsung musnahkan Dia Jangan dikembangbiakan Atau Saya mau dipotong lagi Tidak punya Dimusnahkan Dia Kalau bisa Langsung dikuburkan Jadi begitu Kita balik lagi Jelang Hari Raya Idul Adha Nah bagaimana Pak Stok hewan kurban Di Kota Kendari Dari tahun ke tahun Iya baik Jadi Ada tren Di Kota Kendari Ini Sejak tahun 2019 Sesungguhnya Itu Ada kenaikan Yang signifikan Misalnya Dari 2019 Itu Sapi Itu Sejumlah 1693 Kemudian Kambing 526 Jadi jumlah Totalnya Sekitar 2239 Hewan kurban Yang Dikurbankan Tahun 2019 Tetapi Di 2020 Itu Ada Penurunan Menjadi 1874 Itu Karena Mulai Covid kan Kemarin Sehingga Terlalu banyak Nah tetapi Di tahun 2021 Kemarin Itu Alhamdulillah Meningkat Lagi Jadi Sapi 1415 Kemudian Kambing 558 Tepannya 1973 Hewan Kurban Yang Kurban Jadi Kalaupun Stocknya Yang Sekarang Biasanya Kan Begini TNC Di Lapangan Kita Bekerjasama Dengan PHBI Nanti Nanti Akan Ada rapat Di Kota Kendari Itu Kota Kendari Itu Akan Disampaikan Untuk Melakukan Pendataan Berapa Jumlah Masing-masing Yang Diperbankan Hewan Sapi Dengan Kampingnya Nanti Kita akan Data Tetapi Kalau Masalah Stocknya Itu Tersebar Biasanya Yang Paling Banyak Di Daerah Petang Kita Konawi Selatan Konawi Juga Ada Bahkan Di Beberapa Kepulauan Misalnya Di Betul Utara Yang Biasanya Kita Melalui Pelabuhan Amuleng Atau Di Kepulauan Muna Barat Jadi Kalau Stocknya Alhamdulillah Biasanya Tercukupi Tapi Kalau Untuk Tahun Ini Kira-kira Apa Ada Dampak Tidak Dengan Adanya PMK Pasti Pastikan Ada Isu Merbah Ini Pasti Akan Ada Pengaruh Tetapi Saya Lihat Pak Ustadz Tau Di Kota Kendari Tingkat Untuk Berkurban Serantiasat Semangat Tinggi Memang Pemahamannya Maman Akan Pentingnya Berkurban Dan Itu Setahun Sekali Dia Tidak Terulang Jika Lewat Lewat Lagi Pahalanya Saya Kira Begitu Pak Ustadz Saya Lanjut Dari MUI Sendiri Pak Sudah Mengeluarkan Fatwa Tentang Hukum Dan Panduan Ibadah Kurban Sejauh Ini Untuk MUI Kota Kendari Kita Masih Mengacu Berapa Fatwanya Majelis Ulama Tinggal Pusat Kita Tinggal Menyampaikan Ke Daerah Daerah Dalam Hal Ini Berkaitan Dengan Hewan Kurban Itu Panduan Cara Memotong Hewan Kurban Siapa Siapa Yang Yang Punya Kewajiban Untuk Berkurban Jadi Sebenarnya Kurban Ini Hukumnya Sunat Mu'akat Sunat Mu'akat Itu Sunat Yang Sangat Dianjurkan Itu Untuk Bagi Orang Yang Mampu Kemudian Dalam Keluarga Itu Kurban Adalah Sunat Kifayah Dalam Satu Keluarga Kalau Misalnya Ada Satu Keluarga Satu Yang Mewakili Itu Maka Gugurlah Semua Yang Ada Di Dalamnya Misalnya Saya Saya Punya Anggota Keluarga Empat Orang Satu Orang Yang Kurban Itu Berarti Yang Sudah Gugur Nah Kemudian Kalau Misalnya Kita Sudah Mampu Kemudian Kita Tidak Mau Berkorban Maka Itu Ada Hukumannya Layukar Ibu Masalah Janganlah Mendekati Tempat Solat Ini Bahasa Balagah Bahasa Sindiran Artinya Bahwa Itu Pentingnya Kurban Kita Berkorban Kalau Sudah Mampu Baru Tidak Berkorban Janganlah Kamu Dekat Tempat Solat Sindirannya Seperti Dalam Hadis Jadi Kemudian Dalam Hal Ini Kurban Penting Kiranya Untuk Kita Pahami Bersama Sebagai Masyarakat Yang Beragama Islam Dalam Al-Quran Itu Jelas Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Nikmat Kepadamu Yang Banyak Kita Harus Syukuri Itu Nikmat Yang Banyak Fasolli Maka Dirikanlah Solat Dan Berkorban Inilah Yang Menjadi Semangat Warga Kita Di Kota Kendari Sehingga Dalam Dari Tahun Ketahun Selalu Mengalami Perkembangan Dan Saya Juga Merasakan Bahwa Dalam Hari Raya Idul Adha Itu Cukup Banyak Yang Dipotong Yang Dulunya Mungkin Cuma Satu Eh Di Mesjid Yang Tempat Saya Tinggal Itu Meskipun Mesjid Tidak Besar Itu Sekarang Bisa Tujuh Sampai Sepuluh Padahal Mesjid Kecil Artinya Pemahaman Keagaman Kita Sudah Sudah Bagus Sudah Mulai Mengerti Kemudian Juga Ya Alhamdulillah Secara Ekonomi Masyarakat Kita Itu Sudah Mulai Apa Namanya Bangkit Bangkit Dan Kemudian Peman Agama Bagus Dan Itu Pada Banyak Yang Berkorban Makanya Dari Tahun Ketahun Itu Selalu Mengalami Peningkatan Kemudian Dari MUI Kan Kami Ini Mitranya Pemerintah Kemudian Kita Ada Unsur Kementerian Agama Itu Mempunyai Fatwa Panduan Fikih Kurban Itu Seperti Apa Siapa Yang Boleh Memotong Hewan Kurban Kemudian Sarat Sarat Seperti Apa Jadi Saratnya Yang Bisa Memotong Itu Kalau Bisa Kalau Bisa Yang Berkorban Itu Malah Itu Sangat Dianjurkan Misalnya Pak Kadis Kadis Ini Berkorban Dia Kalau Apa Namanya Bisa Memotong Alhamdulillah Dia Disunahkan Dia yang Motong Jadi Sebenarnya Untuk Motong Biasanya Orang Karena Takutnya Tidak Tahu Caranya Sehingga Biasa Itu Ada Motong Sampai Bau Itu Ada Teknisnya Jadi Dari Kementerian Agama MUI Itu Sarat Untuk Motong Itu Hakil Balik Islam Kemudian Apa Namanya Tahu Apa Yang Harus Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Atas Nama Allah Baca Baca Salawat Kemudian Allah Potong Dihadapkan Ke Giblat Alhamdulillah Sekarang Sudah Ada RPH Rumah Potong Hewan Itu Cuma Itu Tidak Mencukupi Karena Begitu Banyak Jadi Ada Masjid Di Daerah Perumlas Itu Semuanya Hewan Kurbannya Dibawa Ke RPH Rumah Potong Hewan Nanti Mereka Terima Sudah Selesai Rapi Alasannya Karena Disitu Banyak Yang Tidak Paham Untuk Memotongnya Dan RPH Pun Biasanya Kementerian Agama Dengan MUI Itu Pernah Mengadakan Pelatihan Siapa Siapa Yang Apa Namanya Imam Imam Yang Punya Tugas Memotong Hewan Kurban Itu Dilatih Disitu Bagaimana Cara Motong Harus Urat Apa Namanya Leher Ini Terongkongan Itu Harus Putus Jadi Mengapa Itu Harus Dipotong Tidak Seperti Apa Namanya Harus Ditusuk Pantata Dengan Besi Panas Kita Tidak Ajaran Agama Kita Sangat Mulia Artinya Berkorban Binatang Yang Mengalirkan Darah Tidak Seperti Apa Namanya Misalnya Dikasih Masuk Dalam Parng Bola Dipukul Pukul Jadi Itu Ajaran Yang Diajarkan Oleh Para Ambiya Para Nabi Ibrahim Sampai Turun Temurun Sampai Kemadakan Nabi Masih Dilakukan Seperti Apa Adab Dan Tata Cara Penyulian Hewan Kurban Ini Pak Jadi Adab Jadi Ini Disamping Ini Ajaran Agama Juga Ada Tata Kerama Jadi Yang Pertama Itu Adabnya Adalah Kita Yang Motong Itu Dalam Kondisi Juga Bersih 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 Dari Hadas Dari Najis Jadi Hadas Itu Yang Tidak Kelihatan Najis Itu Yang Kelihatan Kemudian Akhil Balik Sudah Dewasa Yang Motong Ini Bersambindakan Mana Baik Mana Buruk Atau Kita Sudah Apa Namanya Mekalaf Sudah Punya Tanggung Jawab Kemudian Pisau Yang Digunakan Itu Itu Harus Tajam Karena Kalau Kita Memotong Binatang Hewan Kurban Itu Dengan Pisau Yang Tumpul Itu Menyiksa Mengani Ayan Asyian Itu Apa Namanya Sakit Supaya Ini Cepat Nanti Dipotong Dengan Pisau Yang Tajam Kemudian Adabnya Menghadap Qiblat Kalau Bisa Itu Adat Ada hubungannya Dengan Agama Pastinya Begini Supaya Tidak Bau Ini Orang tua Saya Ngajarkan Dan Itu Ada Bagian Dari Kita Harus Suci Dari Najis Dan Hadas Bersih Kita Dalam Kondisi Beruduh Suci Sapi Biasanya Supaya Tidak Bau Dibersihkan 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 Kemudian Kalau Motong Supaya Tidak Tidak Keras Dagingnya Itu Caranya Jangan Terlalu Ngotot Kita harus Lemah Sekarang Lembut Itu Nanti Dagingnya Lembut Juga Tidak Keras Ada Pengaruhnya Juga Ada Pengaruhnya Karena Saya Sudah Melakukan Itu Banyak Dipraktikan Oleh Banyak Orang Dan Itu Ternyata Beda Beda Yang Dipotong Dengan Cara Kerasa Itu Dagingnya Biasanya Keras Itu Mungkin Yang Bisa Saya Berikan Nah Pemirsa Sulra TV Kita Masih Akan Berbincang Lagi Sama Pak Kadis Dan Pak Ustadz Tentang Wabah PMK Menjelang Hari Raya Idul Adha Tapi Jangan Kewara Malas Kewara Yang Satu Kewara 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 Ya pemirsa balik lagi bersama saya dalam sudut Sultra. Kita lanjut nih bahas soal wabah PMK yang marak terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha. Nah tadi kan dari Pak Kadis juga sudah menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah itu sudah melakukan sosialisasi juga ya Pak ya. Dan juga pemantauan lalu lintas hewan ternak itu seperti apa. Nah selanjutnya nih Pak saya ingin menanyakan atau mungkin lebih tepatnya meminta lah tanggapan dari Bapak atau masukan kepada peternak yang di luar sana. Nah kira-kira untuk mengantisipasi wabah PMK ini seperti apa Pak? Iya jadi penonton TV Sultra dan teman-teman studio yang hadir. Jadi yang pertama kita berharap petani ini bisa atau peternak kita ini bisa lebih memperhatikan kebersihannya. Sanitasi daripada tempat pemeliharaan hewan ternak tadi. Jadi kalau di RPH itu setelah pemotongan itu kan langsung dibersihkan. Jadi yang pertama sanitasi tentu, pembersihan kandangnya. Kemudian yang kedua dari segi rangsungnya atau makanannya hewan ternak kita juga diperhatikan supaya karena sapi itu ya kalau biasanya kan dari makanannya dia. Kalau misalnya makanannya asupannya tidak bagus, ya perkembangan atau perkembungannya juga pasti akan tidak baik. Nah yang ketiga tentu penyuluhan-penyuluhan dari dokter kita dengan teman-teman kita di bidang peternakan ini. Kalau misalnya ada informasi, segera menghubungi nomor-nomor telepon kami yang di brosur, kami juga sudah sebar. Kemudian di media sosial juga ada. Itu segera kami diinformasikan ketika ada temuan atau ada kasus yang ada khususnya di wilayah Kota Kendari tentunya. Tapi apakah kalau misalkan PMK ini ada obatnya Pak Kadis? Sudah ada virus, eh virus. Maaf maksud saya, vaksinnya juga maksudnya. Jadi untuk sampai saat ini belum ada. Oh belum ada ya Pak. Terima kasih cari. Tetapi kalau untuk mengantisipasi itu paling tidak vaksin. Vaksin ya. Vaksin supaya hewannya, hewan ternak kita dia sehat. Tapi sampai saat ini belum ada ya Pak? Tapi kalau dari Kota Kendari sendiri apakah punya potensi masuk ke wabah PMK Pak? Itu tentu ada potensi ketika misalnya lalu lintas ternak masuk di wilayah kita ini tidak bisa kita atasi. Tapi sampai sekarang ini Alhamdulillah khusus Tenggara. Karena ini kan yang merubah ini kan di daerah wilayah tetangga kita. Wilayah Jawa ya Pak. Daerah Jawa, Kalimantan juga ada kasusnya. Sampai sekarang ini Alhamdulillah masih bisa kita antisipasi Pak Isilanya lalu lintas ternak kita. Oke baik. Nah terakhir nih dari Pak Kadis dulu nih. Saya ingin meminta harapan Bapak nih ke depannya dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya wabah PMK mungkin himbawan juga kepada masyarakat yang khawatir dengan adanya wabah itu dari Pak Kadis dulu. Iya jadi pemirsa TV Sultra di rumah jadi sebenarnya tangkapan kita ini jangan terlalu berlebihan karena penyakit PMK ini sebenarnya sangat jarang menurut ke manusia. Jadi dia hanya sesamanya saja binatang itu. Kemudian yang kedua kita tetap aman mengkonsumsi daging dan susunya misalnya kan dengan misalnya pemasakannya dan penyimpanan yang tepat. Sehingga tidak terkontaminasi bahan-bahan makanan tadi. Dan yang ketiga kita tetap waspada dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat tentunya. Nah insya Allah tetap juga kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita semua terhina dari virus PMK. Amin ya Rp. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak saya ingin meminta harapan juga dari Pak Ustadz terkait maraknya wabah PMK ini menjelang Hari Raya Idul Adah. Harapan ke depannya seperti apa? Ya saya berharap untuk kaum muslimin, para pemirsa Sultra TV dimanapun berada bahwa hewan yang bisa dijadikan untuk kurban itu adalah hewan yang sehat, sehat fisiknya ya. Jadi kalau misalnya kemudian yang dijadikan kurban itu adalah hewan yang tidak cacat ya. Jadi baik cacat matanya atau telinganya misalnya kurang sedikit atau kemudian kakinya tinggal tiga misalnya itu yang tidak bisa dijadikan kurban. Ini yang sehat, artinya kalau sehat otomatis kan insya Allah terhindar dari PMK. Kemudian hewan kurban itu juga harus dilihat bahwa usianya. Jadi biasanya saya masih memperhatikan bahwa hewan yang dipotong itu sebagian di masyarakat itu ada yang belum cukup umur sudah dikurbankan. Jadi ketentuan dalam fikir kifayatul ahyar itu adalah ya umur, kalau sapi itu umur dua tahun lebih, kambing juga dua tahun lebih. Artinya memang sudah apa namanya, hewan yang sudah layak, enak dagingnya untuk dimakan. Jadi kalau yang masih belum cukup umur, salah satunya itu menyalahi aturan fikir. Kemudian yang ketiga ya harapannya bahwa yang bisa memotong ya itu harus juga dijaga bahwa supaya hewan kurban yang dipotong itu ya nantinya menjadi halal. Karena dikonsumsi oleh banyak orang. Halal tentunya kita harus mematuhi ketentuan syariat Islam. Ya yang memotong itu harus paham ya, paham bahwa ini memotong untuk dijadikan, dikonsumsi oleh banyak orang. Saya kira seperti itu. Oke baik, terima kasih. Nah dan memang ya pemirsa Sultra TV, tentunya bagi para peternak juga nih khususnya memang harus memperhatikan kebersihan ya, kesehatan hewan ternaknya, baik kesehatan fisik dan juga makanannya ya Pak Kadis, apalagi hewan ternaknya itu digunakan untuk ibadah kurban. Oke baik, nah tidak terasa ya sudah satu jam saya menemani pemirsa yang ada di rumah. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis dan juga Pak Ustadz sudah datang berkunjung di Studio Sultra TV. Dan akhirnya saya Adria Nurfatiha beserta perempur tugas. Pamit berdiri, wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!